Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rezke Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Oke baiklah sahabat mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari akun Indosiar ya sahabat yang mana dalam unggahannya ini malam ini bakalan ada pasangan-pasangan ugu yang bakalan datang ke Indosiar salah satunya pasangan cantik Marjin dan Aisyakib dan tentunya pasangan paling ugu yaitu Lesli Kejora dan Rezke Bilar yang mana disini banjir komentar dari para warga head yang mengomentari postingan dari akun Instagram Indosiar tersebut ya sahabat yang mana disini seperti dari akun Instagram at Irnawati Angelo16 berkomentar yuhu Leslar the best pokoknya gak sabar liat Leslar kira-kira ada kejutan apa ya Masya Allah nih ya dan tak hanya itu komentar juga datang dari akun Instagramnya Erlina.elvina.79 mengatakan siapkan stamina tubuh untuk begadang malam ini untuk nonton kesayangan aku Leslar tentunya pokoknya jangan sampai ketinggalan ya nanti malam ada Leslar lanjut untuk kabar berikutnya disini ada kabar bahagia dari Bismillah Cinta ya sahabat Bismillah Cinta Lesli Kejora dan Rezke Bilar sudah mencapai 25 juta viewers dalam hitungan 4 minggu ya sahabat Masya Allah kira-kira nanti bisa gak ya 30 juta viewers sampai lebaran nih yang mana dalam unggahan ini dari para warga head pun memberikan komentar seperti dari at Alfa Tarbilal berkomentar bisalah masa enggak katanya ya Bismillah semoga bisa ya sahabat dan tak hanya itu komentar lain juga datang dari akun Instagram advance leslar123 berkomentar Cus masih setia dong menemani aktivitas Cus setiap harinya katanya ya mantap yang lain mana bisa semoga kita bisa ya sahabat untuk mencapai 30 juta viewers sampai lebaran ya oke lanjut untuk kabar berikutnya disini datang dari akun Instagramnya polisi underscore leslar yang mana dalam unggahannya mengunggah postingan penghargaan kemanusiaan yang diberikan kepada leslar lovers ya sahabat dari yatim mandiri ya sahabat Masya Allah sabar Allah ya sahabat semoga kekompakan ini akan terus berlanjut nih ya untuk para fans leslar lovers yang mana dalam unggahan ini banjir komentar seperti dari adma emak leslar real berkomentar Masya Allah sabar Allah ya Masya Allah untuk para fans best leslar yang kompak ya dan disini juga komentar dari adsa enisa mengatakan Masya Allah sabar Allah teruslah menabar kebaikan orang-orang baik Masya Allah ya dan tak hanya itu komentar juga datang dari akun instagram adana underscore alrahman mengatakan Masya Allah sabar Allah tetap berbuat baik ya kalian best katanya bikin kita terharu atas kekompakan dan kesolidaan para fans leslar ya sahabat oke lanjut untuk kabar berikutnya disini datang dari akun instagram ayah kejurah nih Masya Allah ganteng banget nih ayah kejurah ya keren banget nih yang mana dalam unggahan ayah kejurah dituliskan caption assalamualaikum apa kabar semua semoga kabar baik amin Masya Allah ya ayah kejurah ganteng banget ya sahabat yang mana disini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari akun instagram adelfian.anak cowok leslar mengatakan waalaikumsalam opa kejurah kece badai katanya ya Masya Allah dan tak hanya itu komentar lain juga datang dari akun instagram atlyes.nfi 26 berkomentar waalaikumsalam ayah keren deh ayah katanya ya Masya Allah tabarang Allah ayah ya semoga selalu diberikan kesehatan untuk ayah kejurah lanjut untuk kabar berikutnya disini ada pernyataan dari salah satu kruan tv yang mengatakan bahwa Rizky Bilar adalah sosok lelaki yang sangat ramah ia selalu memperhatikan Rizky Bilar yang selalu salim kepada orang yang lebih tua seperti Mami Nunung dan Pak Haji Bolot ia juga mengatakan bahwa Rizky Bilar sangat profesional dalam bekerja ia mengatakan Rizky Bilar mau aja di apa-apain katanya ya mau dijaiin ATM ataupun pohon yang suka dijatuh-jatuhin ia pun mengatakan bahwa Rizky Bilar adalah sosok yang dermawan yang mau membagikan sebagian rezeknya kepada orang yang membutuhkan dalam acara Facebooker tersebut Masya Allah ya gak nyangka banget ya Rizky Bilar adalah sosok yang sangat baik dan panutan bagi semua orang ya sahabat dan yang mana pada unggahan ini dari para warga yang pun memberikan komentar seperti dari Ed Ima Setiawati mengatakan Masya Allah tetap selalu jadi pribadi yang baik dan humble terhadap siapapun dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin dan komentar lain juga datang dari akun Instagram Ed Iftina underscore Asyabiah Hidayah mengatakan Alhamdulillah Masya Allah semoga Bilar selalu menjadi pribadi yang baik dan menjadi inspirasi bagi semua orang semoga Allah selalu mencurahkan rezeki padanya amin Masya Allah ya kita amini ya sahabat doa dari para fans untuk Rizky Bilar tentunya kita juga selalu mendoakan yang terbaik untuk Dede Lesi Kejora ya sahabat semoga mereka selalu selalu diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin dan mungkin itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati